Terima kasih. Itu ya Bu Ella ya, banyak sekali refleksi semua anggota komunitas gitu ya. Lalu, oke, ini ada pertanyaan. Kita selang-seling antara pertanyaan serius dengan pertanyaan ketawa-ketawa. Oke, dari Bu Listra, si Nurat, boleh tahu alasan mengapa memberikan nama sekolah sikal? Aku ingat banget momen itu Bu Ella. Bu Ella ingat nggak? Nggak, nggak, gue nggak ingat. Coba lu ingat ntar apa momennya. Aku ingat banget. Bu Ella waktu itu dan tembak apa, nelfon terus gini. Oke, coba tembak ntar gitu. Tunas. Gue udah mau milih nama, tapi gue mau ngasih clue ke lo. Tunas gitu. Aku mikir, Tunas apa ya? Dengan bangganya aku menjawab, Cikal Bakal gitu. Terus Bu Ella bilang, Kamu salah karena tidak pakai bakal di belakangnya. Inget nggak? Itu sekolah, oke. Gue nggak ingat sama sekali momen itu. Si Cikal Bakal dan Tunas itu, itu Bu Listra jawabannya. Tujuannya kenapa Bu? Si Tunas dan Cikal itu. Then you have to answer that Bu Ella. Sebetulnya lebih karena kita tuh kalau ditanya kegemesan utama gitu ya, yang selalu kita bicarakan di tahun 1998 itu adalah, aku ingat tuh, Mbak Dayang bilang, Aduh, ini pendidikan yang dialami anak-anakku kayaknya nggak sesuai dengan minat dan bakatnya gitu kan. Terus Tari yang bilang, Aduh, pendekatannya tuh harusnya jauh lebih individual, jauh lebih personal gitu kan. Bukan cuma standar-standar. Aku sendiri tuh juga berangkat, aku sebelumnya dosen. Dosen, salah satu mata kuliah yang aku ampuh tuh kognitif dan belajar pada anak. Dan yakin banget bahwa semua anak tuh sebenernya bisa, semua anak punya potensi gitu ya. Dan nggak bisa cuma dikasih satu resep yang sama gitu. Harus disuburkan apa-apa aja yang udah ada di dalam dirinya supaya kompetensinya tuh bisa utuh. Nah, semua prinsip-prinsip yang kita percaya itu sih yang membuat nama Cikal tuh jadi cocok banget gitu kan untuk menggambarin bahwa ya, semua anak tuh perlu dinurture the greatness within himself atau herself gitu. Nah, alasan keduanya sih karena emang kita pengen banget namanya Indonesia. Kita tuh kayak bangga banget sama identitas keindonesiaan kita gitu ya. Dari awal tuh Cikal tuh nggak pernah mau jadi sekolah internasional gitu. Atau apalagi nulis misalnya Cikal Internasional gitu. Atau apa ya, bukan berarti itu sesuatu yang jelek sih gitu ya. Maksudnya ya cuma pilihan dan preferensi pribadi aja yang memang sejak awal tuh para pendiri meyakini bahwa butuh inspirasi praktek baik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga pada saat kita berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain, sekolah negeri, sekolah di kelompok yang rentan dan sebagainya itu rasa bahwa kita sama-sama memang berjuang untuk kebangsaan, kita ada di tingkat yang sama, bukan sekolah yang elit dan sebagainya itu nggak muncul gitu. Nah, yang ketiga sebetulnya selain nyari nama yang Indonesia banget, itu kita juga nyari nama yang mudah diucapkan oleh anak-anak. Kan kami mulai dari prasekolah gitu ya, kita dulu ngetes-ngetes tuh sama Fatih, Damien, Aiman gitu, anak-anak kita yang masih pada di kelas adik-adik, kelas kakak-kakak gitu, cikal, cikal, kayak langsung seneng gitu nyebut nama itu. Nah, itu kita yakin ya membuat anak-anak lebih termotivasi, makin cinta sama sekolah tempat dia tumbuh dan sebagainya. Dan sampai sekarang kalau ada yang nanya, dua tahun ganti logo boleh gitu ya, tapi kalau ganti nama kayaknya nggak kepikir ya, Tan? Iya, tetap deh. Walaupun nanti logonya jadi jauh lebih serius, lebih dewasa, tapi tetap namanya cikal gitu ya. Nah, pertanyaan tentang logo tuh juga banyak, Bu. Kemana sih the smiley face go gitu katanya gitu, Bu. Nah, mungkin bisa di Bu Ella jawab di sini ya, kenapa sih kita ganti logo gitu. Iya, ganti logo tuh sebetulnya kan bukan berarti logo yang lama jelek gitu ya, atau bukan berarti tradisi-tradisi yang udah jadi bagian dari nilai cikal gitu, itu digantikan gitu. Ganti logo nih semata-mata kayak salah satu cara kami untuk menunjukkan gitu ya, bahwa kita tuh siap untuk melakukan transformasi, bahwa era 22 tahun yang udah dilalui sama cikal itu sangat bermakna gitu ya, banyak capaian-capaian yang sudah kita berhasil peroleh, tetapi masih akan ada periode ke depan yang memang butuh semangat yang berbeda, yang memang butuh visualisasi cita-cita yang berbeda, dan kalau dilihat logo barunya, itu sebetulnya betul-betul menggambarkan kekuatan komunitasnya gitu ya, togetherness-nya, dan ini yang kita yakin akan jadi spirit utama gitu buat langkah-langkah berikutnya. Tadi Butari juga udah sempat singgung sih logo pertama itu kan kita buat dalam konteks memang kita pendidikan prasekolah aja gitu ya, di satu lokasi. Nah, si logo kedua ini dibuat udah dengan melibatkan banyak banget unsur dalam cikal gitu ya, yang murid-murid yang dari prasekolah sampai, bukan cuma sekolah menengah sih sampai yang ada di kampus guru cikal gitu kan, guru-guru yang belajar di situ, dari berbagai kota dan sebagainya. Jadi, mudah-mudahan walaupun ada semacam ikatan memori gitu ya, nostalgia sama logo yang lama, tetapi bahwa lebih banyak juga yang terlibat di logo baru ini membuat ya ikatan-ikatannya juga jadi sama kuatnya, atau bahkan jauh lebih kuat gitu untuk logo ini kita gunakan, ya mungkin nggak sampai 22 tahun lagi gitu ya, bukan berarti 22 tahun lagi baru ganti dulu. Mungkin lebih cepat ya. Untuk beberapa tahun ke depan. Oke, Bu. Ini sambil kita lihat ya, Bu, pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali, dan saya yakin banget, mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pasti nggak bisa dijawab satu per satu ya, karena memang banyak sekali pertanyaannya. Nah, mungkin Bu Ella yang mau pilih. Bu Ella mau jawab pertanyaan yang mana nih, Bu? Banyak banget nih, Bu. Ya, aku tuh mau jawab spesifik, karena ada beberapa pertanyaan soal biaya gitu ya, soal apakah ada program-program cikal untuk ekonomi bawah gitu kan, tadi soal sekolah anak orang kaya dan sebagainya. Pertama gini, jadi semua anak tuh butuh sekolah, setuju nggak? Jadi gini, bukan berarti, karena aku sering banget nitar dapet pertanyaan ini ya, Bu Ella kan ada rangkul gitu ya, relawan-relawan keluarga kita, kan ada ini Budi gitu kan, yang ngasih video belajaran, kenapa sih harus menghabiskan waktu untuk bikin sekolah buat anak orang kaya, kira-kira gitu. Banyak banget bidang lain di pendidikan yang harus dikerjakan, which is kita kerjakan juga gitu kan sebenarnya. Tapi, jadi anak orang kaya, atau anak-anak golongan menengah gitu lah ya, kita sampaikan gitu, yang sekarang itu jadi bagian dari rumah main cikal, sekolah cikal, itu juga punya tantangannya masing-masing. Nah, tantangannya tentu nggak sama, sama teman-teman yang tinggal di daerah pedalaman gitu kan, misalnya, atau yang ada di masyarakat rentan dalam konteks kehidupan sosial ekonomi yang dalam kemiskinan gitu. Nah, tapi tantangannya nyata. Ada tantangan soal penggunaan sosial media, ada tantangan tentang definisi sukses, bagaimana bisa jadi pemimpin yang tetap bertanggung jawab, bukan cuma memikirkan diri sendiri gitu kan, gimana untuk supaya punya lingkungan dan sosial emosional support yang kuat. Jadi, pendidikan yang berkualitas itu juga amat sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita ya, termasuk anak-anakku, anak-anaknya Tari yang memang ada di lingkungan ini. Sehingga tanggung jawab untuk juga memberikan akses pendidikan yang baik, menumbuhkan kompetensi, itu tuh tugas yang juga luar biasa sama beratnya. Tolong jangan dipertentangkan dan bilang bahwa guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah seperti Cikal, itu les mulia gitu ya, dibanding guru-guru yang mengajar di pedalaman, yang harus naik sampan dan sebagainya. Guru itu dimanapun, untuk kelompok manapun, itu profesi yang luar biasa kompleksnya gitu ya, menyelenggarakan satuan pendidikan, itu pasti yayasan manapun itu mulai dengan niatan baik gitu ya, untuk menumbuhkan anak-anak dalam konteksnya masing-masing yang juga berhasil kita dukung untuk menghadapi masa depannya. Jadi, aku amat sangat bangga memilih peran ini gitu ya, sama bangganya, atau bahkan mungkin lebih bangga karena ini organisasi pertama gitu ya, yang betul-betul kita inisiasi gitu ya, sebentar sebelum aku kemudian menginisiasi banyak gerakan dan organisasi pendidikan lain, yang semuanya itu aku lakukan karena aku dapat pengalaman belajar dari melakukan Cikal gitu kan, semua, semua, ada jaringan, semua murid, semua guru, ada bahkan pusat studi pendidikan dan kebijakan dan sebagainya, itu nggak akan bisa jadi, apa ya, jaringan yang terus saling menguatkan kalau misalnya kita semua di Cikal itu nggak dapat pengalaman untuk betul-betul menyelenggarakan pendidikan dalam konteks yang amat-sangat mikro gitu ya, satu guru, satu murid, satu kelas, nah, kalau kita lihat kemudian yang menerima manfaatnya Cikal siapa? Jadi, kita tuh perlu juga berhenti melihat bahwa yang menerima manfaat Cikal itu adalah sekian ribu murid yang bersekolah di sekian lokasi Cikal. karena apa? Karena ya, anak-anak dari golongan ekonomi menengah ke bawah, guru-guru yang ada di tempat yang terpencil, yang jauh di perbatasan Indonesia, itu juga bagian dari yang menerima manfaat Cikal lewat kegiatan-kegiatan Cikal yang diceritakan tadi di Ayasan Guru Belajar, kegiatan-kegiatan yang memang Cikal aksi-aksi yang dilakukan oleh murid-murid dan sebagainya. Jadi, nggak usah dipertentangkan antara satu kegiatan pendidikan dengan kegiatan pendidikan yang baik, yang paling penting adalah kita terus mengkolaborasikan, sehingga memang yang dapat manfaat adalah sebanyak mungkin anak-anak, kira-kira gitu. Dan mungkin ini juga yang membuat Bu Ella menjawab pertanyaan tentang program apa yang favorit, program favoritnya Bu Ella. Bu Ella menjawabnya Cikal aksi-aksi ya, Bu, apakah di Bu Ella? Boleh nonton videonya. Bisa melihat Bu Ella ketawa-ketawa, lepas dan kaget dengan pertanyaannya gitu, itu lucu banget. Oke, Bu. Dan apa tadi Bu Ella bilang tentang pekerjaan guru-guru ya, Bu, dalam 22 tahun kita membangun Cikal ini, sudah ratusan guru yang bersama-sama kita ya, Bu. Ada yang tetap lanjut dengan Cikal sampai sekarang, ada yang mungkin juga sudah berkontribusi di lokasi yang lain, di daerah yang lain. Memang mereka luar biasa ya, Bu. So, di session kayak juga mau nyampein buat guru-guru, terima kasih banyak apa semua usaha kerasnya loh untuk membangun Cikal sama-sama dengan kita. Gitu ya, Bu Ella hebat banget. Betul. Dan pendidik, dan kita tuh semua selalu bilang yang di Cikal tuh semuanya pendidik sebetulnya. Jadi bukan cuma guru kan, Cikal team members tuh bahkan, bahkan tim yang diadministrasi keanggotaan, yang kan infrastruktur IT gitu kan, teman-teman Cikal yang jadi bagian dari tim kantin atau fasilitas, itu semua pendidik, karena kita yakin Cikal tuh representasi kehidupan kan, jadi memang ini gak pernah cuma sekedar soal pekerjaan, aku belajar banget sih itu dari guru-guru. Memang betul-betul kayak sepenuh hati gitu ya, memilih ada di sini, dan kadang-kadang tuh yang apa ya, ya we will do whatever it takes gitu kan, for the kids gitu sebetulnya, dan gak pernah cuma sekedar soal oh bahwa saya punya tanggung jawab terhadap kantor ini gitu ya, atau terhadap organisasi ini, tetapi betul-betul kita punya tanggung jawab terhadap masing-masing individu, anak-anak yang jadi amanah dari, dan diamanahkan gitu ya, kepada kita sebagai pendidik di Cikal. Kalau, kayaknya kalau ada di tim yang berbeda gitu ya, gak kerja dengan pendidik-pendidik yang super keren di Cikal, aku juga gak akan tumbuh sebagai pendidik dengan kompetensi seperti ini. Belajar terus tiap hari, dapet contoh dari guru-guru. Iya, betul. Itu juga teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, kalau tanya, lama banget sih di Cikal, itu sebetulnya juga jawaban. Jawaban, aku juga buela gitu, lama banget sih, nanti di Cikal, ngapain aja gitu. Karena ini gak kelar-kelar belajarnya gitu. Belajar terus, belajar terus, tumbuh terus gitu kan. Itu yang membuat, apa, saya rasa sih juga semua orang yang ada di Cikal tuh akan selalu stay untuk ada di kita sama-sama. Karena kita... Katanya penasaran, Ntar. Apa? Katanya penasaran. Penasaran. Aku kalau ngobrol sama tim Cikal, tuh yang kayak, ya, kok betah sih? Gitu, misalnya sambil bercanda-bercanda. Penasaran lagi, inovasi apa lagi? Kira-kira kita bisa, bisa jadi, jadi kayak apa lagi gitu ya, tantangan-tantangannya. Dan apa ini tadi nih, dari Om Mahmudah, kuncinya kolaborasi ya Bu Ella, makin banyak partner, makin keren. Ini nih kayak, saya juga mau menyampaikan, bahwa belajar berkolaborasi dengan banyak orang, tuh juga salah satu pembelajaran terbesar saya di Cikal. Banyak banget ya Bu, sekarang partner kita ya. Sampai ada WhatsApp group yang namanya tuh udah gak bisa dibaca, nih apa sih? Karena banyak banget nama partner yang ada di situ gitu ya, Bu Ella. banyak lagi dan tentunya ini akan berkesan. Tar apa tar yang lain yang berkesan? Gantian dong, aku tanya. Pupung, 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 aku jurnalnya host disini. Yang paling berkesan, yang paling berkesan, tahun keberapa tahun, ini kan udah 22 tahun nih, udah 22 tahun, yang paling berkesan, tahun keberapa, apakah tahun ke-22 ini, saat menjadi orang sekolah, atau yang paling berkesan? Karena saya mulai disapi sama Bu Ella, mungkin itu yang tentu akan, sangat berkesan. Bu Ella tetap ada, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Bu Ella tetap ada bersama kita, jadi jangan khawatir, apa namanya, call away untuk ditelpon, atau untuk ditanya gitu ya, Bu Ella. Nah, tadi Bu Ella bolak-balik mengingatkan, bilang bahwa, anak-anak kita juga ada di sekolah sikal ya, dan, ya, anakku juga dari Bali, dari bayi-bayi, anak Bu Ella juga dari bayi-bayi gitu ya, sampai lulus gitu. Sekarang mungkin pertanyaannya adalah, pengalaman yang paling mengesankan Ibu untuk Bu Ella, tapi sebagai orang tua murid, gimana Bu? Bukan sebagai, ini ya. Ya, yang paling mengesankan sih, justru setelah, ada dua anakku yang udah lulus gitu ya, udah, udah kuliah gitu, dan, dan mereka tuh banyak banget, refleksi soal, pengalaman belajarnya waktu di Cikal sih. Jadi, soal service learning misalnya, gimana Cikal tuh, ngasih kesempatan mereka, untuk berinteraksi dengan orang yang beragam, bener-bener, ngambil aksi gitu ya, bukan sekedar kayak ngumpulin donasi gitu kan, karena kan gampang ya, kalau ngumpulin donasi, tinggal minta sama orang tua gitu kan, atau motong dari uang jajan yang, udah lumayan, tapi, Cikal betul-betul minta mereka berempati, sama kelompok yang rentan, memikirkan strategi, kira-kira melakukan apa, riset, mendengarkan perspektif, berbagai kalangan, nyari solusi, dan memberdayakan gitu ya, siklus, pelibatan yang, sebetulnya amat sangat kompleks gitu loh, Tarno, itu yang mereka setelah kuliah tuh, baru kemudian nyadar, ya waktu di sekolah juga nyadar, cuma kan biasa ya, sesudah ada di lingkungan yang baru, baru makin menyadari, oh ternyata tuh fondasi-fondasi, yang dipelajari di Cikal, itu bener-bener perlu, bukan cuma buat lulus dari Cikal gitu ya, tetapi justru makin terpakai, makin jadi kompetensi, yang dipraktekan, sesudah mereka ada di jenjang pendidikan, yang lebih tinggi gitu, dan mereka sering ngomentarin aku, saya kayak, maaf, waktu itu aku sebel ngerjainnya gitu ya, atau kayak, misalnya refleksi gitu kan, refleksi tuh kebiasaan, yang di Cikal tuh kayak, setiap saat tuh refleksi, mereka tuh yang kayak, dulu refleksi sebel banget, diminta tulis sama guru, apa, membangin portfolio ternyata ya, kalau aku gak biasa refleksi, kemampuan beta kognisiku gak tumbuh, aku gak biasa menuangkan gagasan, dan melihat tantangan-tantangan diri sendiri, aku gak mungkin deh, bisa magang disini dengan baik, gak mungkin bisa kuliah dengan lancar, dan sebagainya, nah itu, itu paling mengharukan, sekaligus membanggakan sih, ternyata ada gunanya, kira-kira itu, dan keluar dari anak sendiri, iya bener-bener, aku juga kayak, selalu diingatkan, untuk setiap hal, yang aku kadang-kadang amazed, kok bisa ya anakku berpikir begitu ya, pada saat apa, mengambil keputusan-keputusan, yang aku berpikir, ini kalau dulu aku, di usia mereka, gak mungkin aku berani mengambil keputusan seperti itu, dan balik lagi, tadi Bu Ella bilang, kebiasaan refleksi, itu menurutku juga, sesuatu yang luar biasa ya, untuk anak-anak kita, murid-murid ikal juga gitu ya, sehingga, dalam menghadapi suatu situasi tuh, kayak, kalimat pertama yang mereka ucapkan adalah, oke, kayaknya kemarin nih, kita kurang melakukan ABC, mungkin abis ini kita harus, itu tuh kayak, you know, it's like automatically muncul gitu, Bu Ella, and itu kayak, ngingetin kita bahwa, we've done something, apa ya, good gitu, untuk ngasih fondasi ke anak-anak ini, gitu ya Bu Ella, Bu Ella mengalami hal yang sama kan, pastinya, banget, banget, dan kita jadi belajar dari mereka kan, justru, aku suka bilang, Cikal Fast Start Competenciesnya, anak-anak Cikal yang udah kelas 12 gitu, itu tuh kayak, udah jauh lebih tinggi, mungkin continuumnya daripada aku gitu, karena, mereka dari preschool, sampai kelas 12, ya tumbuh dalam ekosistem yang, yang mendukung itu gitu, sementara kita mungkin baru belajarnya, sesudah dewasa gitu ya, karena, pas sekolah dulu tuh, nggak dilatih, Cikal Fast Start Competencies ini, setelah, setelah jadi pendidik, mendirikan Cikal, baru terus, menyugurkan itu, supaya jadi teladan yang baik, buat anak-anak, tapi terus anak-anak, syus, cepet gitu ya, tiba-tiba, cepet banget, gitu ya, gitu ya, dan Bu Caca, jangan sedih Bu, nggak apa-apa, nanti mungkin year one, sekarang kalau disuluh refleksi, anaknya cemberut, tapi nanti setelah itu, akan terbangun, dan apa, dengan senang hati, dan otomatis, dia akan melakukannya, gitu ya Bu Caca, oke, Bu Ella, mungkin pertanyaan terakhir ya, ini aku udah diinget-ingetin terus nih, udah mau habis, udah mau habis, Bu Ella, harapan Bu Ella, untuk cikal dan pendidikan di Indonesia, ini juga mewakili beberapa pertanyaan yang sama, terutama karena kita senang menghadapi situasi, yang penuh tantangan, nggak menentu, apa Bu harapannya buat cikal dan pendidikan negara ini? Ya, aku sih tentu berharap, cikal selalu bisa punya praktek baik, gitu ya, dan selalu bisa selangkah di depan, gitu, untuk berinovasi di bidang pendidikan, kenapa? karena dibandingin dengan 22 tahun yang lalu, gitu ya, pada saat kita baru mulai, itu kan pertanyaannya banyak banget, gitu, belum ada lulusannya, terus caranya kok aneh, nggak kayak sekolah pada umumnya, gitu ya, buktinya apa, bahwa ini berhasil, gitu, itu tuh kayak pertanyaan-pertanyaan yang masih, wah, kadang-kadang rasanya rada kayak dibully gitu, sama pertanyaan-pertanyaan dari non-believers, gitu ya, sama apa yang kita lakukan, Alhamdulillah, setelah menjalannya selama 22 tahun, aku, dan aku yakin Butari, semua tim Cikal, tuh juga, jadi jauh lebih percaya diri, karena, the actual proof the possible, jadi, yang, yang aku omongin, yang Butari omongin, tuh, bukan cuma sekedar kata-kata, ibu dan bapak, udah ada contoh nyatanya, gitu ya, udah ada hasilnya, udah ada, udah ada murid-murid, yang tadi Butari bilang, jauh lebih keren, daripada saya dan Tari, jauh lebih keren dari orang tuanya, yang sekarang juga tentu sukses dalam profesinya, nah, semua keberhasilan itu, jadi modal kekuatan, bukan untuk berpangku tangan, gitu ya, bukan untuk, yaudah Cikal, udah bagus, gak usah ngapa-ngapain lagi, enggak, justru, semua keberhasilan itu, harusnya jadi dorongan, bahwa kemampuan beradaptasi, ketekunan untuk terus berinovasi, itu jadi kunci, untuk terus, menerus jadi lembaga pendidikan yang baik, gitu, jadi jangan komplesen, belajar terus, gitu, beradaptasi terus, nah, karena itu juga tagline-nya, sekarang transforming beyond, gitu kan, ya beyond, beyond apa yang dianggap konvensional dalam konteks pendidikan, dan mudah-mudahan juga beyond expectation, dari semua teman-teman yang selama ini, juga mendukung, mendukung Cikal, dan tentu ikut mendoakan perkembangan Cikal ke depan. Terima kasih banyak, gue Ella, waktunya atas ngobrol-ngobrol sore ini, santai banget, sampai lupa kalau ini IG Live, jadi aku bawaannya pengen cerita-cerita, gitu ya, tapi yang pasti, buat saya sendiri, sesi IG Live ini, berharga banget, karena mengingatkan saya sendiri, tentang kenapa saya ada di sini, bersama Bu Ella, dan semua teman-teman di sekolah Cikal, selama 22 tahun, mengingatkan saya tentang, mimpi-mimpi besar, termasuk otonomi, mengambil keputusan, untuk Cikal Team Member, kita delegasikan Ibu Wina, silahkan dipilih, semuanya susah, soalnya semuanya bagus, jadi ini perspektif audiens saja, perspektif audiens, yang menentukan hati jelatan Bu Wina. Siap-siap, di DM langsung, sama tim marketing sekolah Cikal, gitu aja ya Bu Ella ya, pasti Wina berpikir dulu nih, yang mana gitu kan, untuk semua Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah hadir, mari bergandeng tangan untuk membuat perubahan ya, seperti yang tadi diajak sama Bu Ella, untuk pendidikan bangsa ini, dan tentunya sampai jumpa di peluncuran buku cerita Cikal. Tunggu pengumumannya ya, makasih Bu Ella, sampai jumpa lagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Selamat sore, bye. Nggak senam Cikal ya Tar, nggak senam Cikal, kira-kira-kira terakhir. Jangan sampai, jangan sampai gawat-gawat. Daaah.